Assalamualaikum Wr Wb Halo bunda apa kabarnya Semoga selalu sehat dan semangat setiap hari ya bun Kembali lagi di channel aku Ayuhan Dany Seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak satu Kali ini aku mau sharing Tentang rutinitas aku di malam hari bun Jadi setelah anak dan suami aku tidur Aku langsung ngedit video dan upload video Kenapa aku edit dan upload videonya tuh malam bun Karena aku cuma punya waktu yang bener-bener senggang Dan tanpa gangguan itu di malam hari Selain itu aku juga sedang mengurangi main hp di depan anak aku Sebenernya sih kalau dicuri-curi ngedit video gitu Kalau anak lagi main itu sebenernya bisa sih Tapi aku jadi gak fokus sama anak aku Kan bisa main tuh sambil mendidik gitu loh bun Apalagi anakku tuh Dia suka banget sekarang udah mulai suka Lihat hp Nah aku tuh gak pengen anakku nanti kalau udah gede Dia tuh kebiasaan main hp dan jadi tantrum Kalau mau apa-apa itu harus ada hp dulu Jadi aku sekarang lagi ngurangi main hp di depan anak aku Nah setelah ngedit video dan upload videonya itu Udah selesai Atau pada saat upload video itu Kan masih nunggu ya Nah aku itu Membiasakan untuk beberes Sebelum tidur Biar keesokan harinya itu lebih fresh Lebih rapi dan lebih bersih Jadi aku tinggal masak Tinggal ngepel Bersihin kamar mandi Cuci baju Menjemur Melipat baju Dan ngurus anak Jadi kalau pagi-pagi itu gak keteteran Karena berdasarkan pengalaman aku sebelumnya Kalau beberesnya itu pas pagi-pagi Karena anakku juga masih kecil Dia suka rewel ya Kalau abis bangun tidur Kadang juga gak mau ditaruh di baby walker Atau ditaruh di karpet mainan sendiri Jadi aku harus gendong-gendong Belum lagi beberes rumah Setelah itu Belum lagi masak Belum lagi yang kerjaan lainnya Sampai aku pun jadi gak keurus Aku jadi belum mandi Sampai siang Terus makan aja jadi telat Padahal aku tuh punya asam lambung Yang harus dijaga Makannya jangan sampai telat Nah beberes di malam hari ini Aku tuh terinspirasi dari Para youtuber ibu rumah tangga Yang sering aku lihat Jadi mereka itu beberesnya di malam hari Biar pas pagi-paginya itu Gak keteteran Setelah aku jalani Beberes di malam hari Jadi lebih enak bun Jadi di paginya itu gak keteteran Lebih fresh Lebih rapi Dan lebih bersih Dan pekerjaannya itu Jadi lebih Enteng Lebih tertata lagi Ya walaupun Untuk memulanya itu Sangat-sangat Membutuhkan Tekad ya Kalau niat sih Udah ada Tinggal tekadnya aja Karena Sering banget tuh Males ya Karena waktunya tidur Kita harus Beberes lagi Tapi ya Begitulah bun Ibu rumah tangga Yang pasti Memiliki Segudang pekerjaan Yang tidak pernah selesai Dan harus dikerjakan ya Apalagi Masih punya Anak kecil Tapi kita harus Menikmatinya bun Dan tetap bersyukur Jangan lupa Untuk selalu bersikir Membaca Bahas malas Sebelum melakukan Kegiatan Agar terhindar Dari Hal-hal Yang tidak kita inginkan Karena Ibu rumah tangga Itu memiliki Emosi yang tidak Stabil Apalagi Ditambah Dengan Komentar Orang-orang Yang membuat kita Itu Piringnya Masih numpuk Berantakan Kamar mandinya Kotor Bisa kan Beberes Sambil Nyambi Ngurus anak Pasti bisalah Anaknya kan Udah Sembilan Bulan Nah Kalau Cuciannya Belum dicuci Itu Dirapikan Dulu Biar Tidak Berantakan Sebenarnya Sih Pengen Jawab Tapi Berusaha Untuk Diem Karena Diem itu Lebih baik Dan Diem itu Emas Daripada Nambahin Dosa Tapi Kita juga Jadi Emosi Dan Gregetan Karena Kita Itu Sebagai Ibu rumah Tangga Sudah Sangat Berusaha Untuk Membereskan Rumah Mencuci Baju Membersihkan Kamar Mandi Mencuci Piring Ya Kalau Sekedar Merapihkan Piring Kalau Bisa Sekalian Tinggal Dicuci Sekalian Karena Kalau Kita Habis Makan Naruh Piring Juga Seringnya Aku punya Anak Kecil Anak Sering Nangis Jadi Piring Asal Ngaruh Apalagi Tidak Cuman Aku Yang Makan Banyak Misalnya Ada Suami Dan Ada Anak Kayak Gitu Jadi Mohon Dimaklumi Nah Begitulah Ibu Ibu Kalau Udah Disenggol Sedikit Tentang Rumah Tangganya Kadang-kadang Emosi Ya Bunda-Bunda Harap Sabar Ya Ya Begitulah Ibu rumah Tangga Yang memiliki Pekerjaan Yang tidak Pernah Habis Yang sudah Berulang Kali Dibereskan Tapi Alhamdulillah Aku Punya Suami Bener-bener Pengertian Kalau Aku Lagi Keteteran Dia Pasti Membantu Walaupun Dia Itu Sudah Capek Kerjanya Dia Kurang Tidur Tapi Alhamdulillah Dia Selalu Pengertian Dia Pinter Masak Pinter Beres-beres Rumah Juga Dan Orangnya Itu Pekerja Keras Aku Bersyukur Banget Bisa Bertemu Beliau Ya Kita Ibu-ibu Di rumah Itu Selalu Semangat Untuk Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga Yang Tidak Pernah Akan Habis Tidak Akan Selesai Dan Selalu Berantakan Bunda-bunda Di rumah Semoga Selalu Semangat Ya Bun Pokoknya Omongan Orang Itu Nggak Usah Didengerin Banget Bun Kita Harus Punya Rasa Nggak Peduli Tapi Bukan Cuek Banget Gitu Ya Maksudnya Nggak peduli Dengan Hal-hal Yang Membuat Kita Jadi Berpikir Negatif Jadi Berlaku Negatif Kayak Gitu Atau Jadi Emosi Nah Yang Penting Kalau Yang Baik-baik Kita Ambil Kalau Yang Membuat Kita Jadi Emosi Yaudah Kita Berusaha Untuk Melakukan Yang Terbaik Aja Omongan Orang Nggak Usah Didengar Jadi Curhat Ya Bunda Siapa Tahu Bunda-bunda Di rumah Itu Punya Pengalaman Yang Kayak Aku Juga Jadi Kita Saling Menyemangati Nah Alhamdulillah Beberesnya Sudah Hampir Selesai Ya Bunda Ini Tinggal Bersih Bersih Dapur Setelah Itu Aku Tinggal Tidur Terima Kasih Untuk Bunda-bunda Yang Sudah Nonton Video Aku Semoga Bisa Bermanfaat Ya Bund Semoga Menginspirasi Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bunda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh